Intro Inilah kampung kaktus yang berlokasi di kampung Sukamulia, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di kampung ini hampir sebagian besar warganya membudidayakan tanaman kaktus. Di tempat ini Anda akan menemui berbagai jenis tanaman kaktus dalam bentuk mini dan lucu-lucu. Lihat saja rupa-rupa jenis tanaman kaktus yang mungil ini. Tentunya bisa mempercantik ruangan rumah Anda ataupun ruang kerja Anda. Tanaman hias ini dijual dari mulai harga 5.000 rupiah hingga puluhan juta rupiah. Di tempat ini sedikitnya ada sekitar 500 jenis tanaman kaktus dan sekulen yang dibudidayakan warga. Di sini pun terdapat kaktus yang cukup langka dan paling populer, yaitu jenis ekino kaktus gursoni dan kaktus golden barrel. Kampung ini sering dikunjungi oleh para pecinta tanaman kaktus dari berbagai daerah di Indonesia. Hasna salah satunya. Ia sengaja datang dari pekalongan untuk berburu tanaman kaktus. Menurutnya tanaman kaktus di kampung Sukamulya jenisnya lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah lain. Jenisnya banyak. Jadi enak aja untuk pilih-pilih. Kan kita juga untuk dijual lagi di sananya, jadi enggak cuma 1, 2, 3 item, tapi di sini kan lebih dari 10 item jenisnya. Pemudidaya tanaman kaktus Ilham mengatakan, kampung Sukamulya dinamakan sebagai kampung kaktus, lantaran mayoritas warganya memilih memudidayakan kaktus. Sejak tanaman kaktus hias populer 3 tahun silam, kampung Sukamulya telah mampu menjual hasil budidayanya ke berbagai daerah di Indonesia bahkan ke mancanegara. Keluar negeri itu sampai saat ini kita sampai ke 15 negara. 15 negara terutama sekarang 2019 yang lagi populer itu pengiriman ke Amerika, ke Korea, ke Rusia sekarang. Itu negara-negara yang sekarang 2019 ini lagi rame ekspor ke sana. Warga berharap keberadaan kampung kaktus mampu menambah daftar destinasi wisata, terutama di Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.